Keripik kaca jadi idola, camilan pedas gurih kekinian. Keripik kaca merupakan salah satu camilan yang tengah banyak digandrungi. Terlebih lagi bagi pecinta kuliner dengan cita rasa pedas. Keripik ini memang memiliki rasa yang pedas, namun juga gurih. Hal inilah yang membuat camilan tersebut mengundang perhatian pecinta kuliner karena kaya rasa. Di kalangan pecinta kuliner, makanan ringan ini juga memiliki julukan tersendiri. Pecinta kuliner sering menyebutnya sebagai keripca. Tidak lain sebutan tersebut merupakan singkatan dari keripik kaca. Sesuai dengan namanya, keripik kaca ini memang memiliki tampilan seperti kaca. Bentuknya tipis dan bening sehingga tak berbeda jauh dengan kaca. Bedanya, kaca yang satu ini bisa dimakan. Tak banyak yang mengetahui pula bahwa ternyata makanan ringan ini khas Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bahan dasarnya berupa singkong. Saat mengonsumsinya, bukan hanya pedas dan gurih saja yang terasa, melainkan jugarnya. Seiring berjalannya waktu, makanan ringan ini mengalami perkembangan. Hal tersebut juga lantaran popularitasnya yang semakin meningkat dari hari ke hari. Dalam perkembangannya, kuliner ini tidak hanya bisa ditemukan di Ciamis saja, tetapi juga daerah-daerah lainnya. Harganya pun cukup terjangkau mulai dari 500 rupiah untuk kemasan kecil. Sementara untuk kemasan sedang maupun besar tentu membawa banderolan harga berbeda. Namun, tak perlu khawatir karena harganya tetap ramah di kantong. Selain persebarannya yang merata, perkembangannya juga terlihat dari varian rasanya. Makanan ini tidak hanya hadir dalam rasa pedas saja, melainkan juga original dan lainnya. Hal inilah yang membuat pecinta kuliner berbondong-bondong untuk menikmati setiap varian rasanya. Karena cita rasanya beragam, keripik kaca tak hanya jadi idola pecinta kuliner pedas. Eksistensinya tentu tak hanya terlihat jelas di pasaran offline ini. Hal ini lantaran media sosial juga aktif membicarakan seputar makanan ringan tersebut. Salah satunya di Instagram. Ada banyak penjual yang menawarkan keripik kaca di media sosial tersebut. Sebut saja akun Aneka Sebing Soreang, Delima Jaya Oficial, Yuk Makan Beling, Snek Underskor Endul dan masih banyak lainnya. Tak bisa kita pungkiri bahwa keripik kaca merupakan salah satu makanan ringan kekinian. Pastikan tak melewatkan untuk ikut mencicipi kerenyahannya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!